selamat menikmati saya lupa agak jarak padan masuk semangat semangatnya masuk ini teman-teman gue efek patah hati emperi kelanjutan dong udah udah lampiasan ke hal yang positif situasi terkini masih kabut, kabut banget teman-teman tuh tembok ini mah marah kabut banget kalau tadi abis ujian jadi kita sampai di pos 3 padang ilalang ini sobat-sobat gue yang banyak banget istirahatnya nah ini tempat orang ya istirahat terus aduh aduh kehel next oke teman-teman jadi kita istirahat sebentar kalau yang ini lama teman-teman lu kenapa gak masuk video lagi aduh ini jalanannya udah agak lumayan landai salat oke di pos 3 juga di pos 3 ada yang nge-camp oke kita langsung aja tanya waduh dari mana bang Jakarta Jakarta mas Jakarta campnya disini iya lanjut mas ya marimas marimas itu kayak apa tejus tejus ya iya oke sobat begitu ya ini buat teman-teman ya ini contoh yang tidak baik membuang ponco ataupun jas hujan yang udah gak kepake ditaruh dimana aja di jalur menjadi sampah teman-teman ini contoh yang tidak baik jangan diikuti teman-teman ya jangan dicontoh oke 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 gimana lagi tebal banget guys tebal tebal nih sumpah kalau kalian lihat video ini sampai selesai dari awal gue nemu orang-orang ini istirahat aja terus sumpah halo halo guys 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 capek anjing halo guys kita lagi ada di hutan ini dong kamera gituin dong mana liatin hutan nih dong nih hutannya muterin muterin nah oke istirahat ini istirahat istirahat lagi istirahat lagi gue orangnya nunggu gak istirahat ha kaget ya semarno setengah jam lebih nunggu dulu tunggu gue iya tunggu dia gue ini teman-teman jangan lukuk jangan lukuk puncak kata gue tunggu ini aja sobat kita sobat kental wah itu apa itu apa guys bunga apa tuh bang itu bunga apa ini baru nyampe di puncak teman-teman aduh nih kita puncak duluan bertiga ya ada tersasa sama panti rex oke karena cuacanya gabut jadi kita mendirikan tenda dulu kayaknya sambil menunggu teman-teman oke di rotor temannya petualang kita udah sampai di puncak perau sekarang kita mau nyari tempat buat camping eh buat camping buat tidur tenda maksudnya ya sama aja sih tempatnya kriterialnya harus gimana sih pak ketua kalau milih tempat buat tidur tenda penting rata satu bebas dari jalur air kalau misalkan hujan seolah kan ini berkabut banget takutnya dari bawah seolahnya dari bawah udah hujan ya sebelum ini santai lah cari tempat yang enak buat kita menantikan oke gitu ya teman-teman jadi intinya kalau mau nyari tempat camping asal jangan lihat bagus langsung diri tenda ya teman-teman harus perhatiin kalau itu bukan jalur air dan juga rata supaya nyaman istirahatnya selamat menikmati halo teman-teman tolong jadi ini kita udah selesai mendirikan tenda masih ada gak co? tuh satu tuh seolah nah krik 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 kabut sedang menghilang apa itu yang dua guys? apa? satu sumbing yang mana? yang belakang saya tahu ah Sumbing tuh dan sindoro teman-teman kelihatan dari puncak perahu koki nah ini tenda kita oke teman-teman jadi setelah pasang tenda ini kita akan masukin barang-barang mungkin ke dalam karir setelah itu istirahat makan teman-teman kata-kata dulu mas lu jangan kata-katamu lu dong lu ini kita udah sampe maksudnya oke teman-teman jadi kita udah nyampe udah juga mendirikan tenda terus kita sekarang lagi mau masak air dulu masak air teman-teman terus terus apalagi ya sekarang kita ada yang mau ngopi eh dingin ternyata alhamdulillahnya cuaca ini cerah tiba-tiba cerah tiba-tiba pas datang kita cerah ya ini tiang-tiang jangan sampe lepas taruh pinggir kita bendera oh iya nah gitu teman-teman jadi kita ini lagi masak air dulu ya oke buat yang mau ngopi ataupun mau ngete halo teman-teman petualang jadi kita ini lagi mau packing karena kita mau pulang set ini ada sobat kita dari Kajarda iya ini ada kawan-kawan kita juga dari Jowo Jowo Tengah di Kledung nah ini Ibnu Baris bikin konten oh iya oh iya ini tengah malem datang-datang gue bikin keram ini si kongs boleh tidur dibangunin yalah oh oh coba 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 idih sekena banget tidurkin iduk rincen ada salating 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 dari masa yang ngeditnya kita pulang ini sobat kita lagi mau siap-siap pulang dipacking dulu kabut udah mulai turun naik lagi sempet record keseruan-keseruan iya baterainya mau habis jadi dihemat-hemat iya di jimat-jimat nanti mungkin akan ada video-video dari selain gopro kali ya sama perjalanan juga ada nih perjalanan pulang oke 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 teman-teman petualang jadi kita ini sebentar lagi karena packingannya masih lama ini ada orang yang masih belum packing ini ini sobat-sobat dari jawa pokoknya terus aja tontonin video ini sampai selesai teman-teman kalau buat teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu dan like terus komen men ada yang lupa trekking po pikun sempat ya kabut sudah mulai eh turun eh naik ya kita mau foto-foto dulu di puncak bye bye minggu randuor baleng randuor yeay wajich kaget dong kaget dong kita lagi mau perjalanan lagi karena barusan udah foto-foto sama sobat-sobat kita kaku sobat kentel CS kentel Nah kita sebelum pulang Alangkah baiknya kita berhubung dulu Dan berdoa Dengarkan arahan dari ketua pelaksana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sudah melakukan kegiatan penagian kita Sekarang kita Mau turun Benar-benar semua teman-teman pada sehat Amin Dan Kita selamat sampai Amin Amin Itu dimulai Alangkah baiknya kita berdoa Dan berdoa akan ditimpin oleh Fitri Silahkan Raja-raja Semoga kita diberikan keselamatan ketika turun Amin Amin Terima kasih Berat Halo teman-teman Ini kita lagi Amin turun juga Terima kasih Ini udah gue dekat Belum mau ngebunuh orang Ini beneran nih John Minta maaf Minta maaf Minta maaf ya Rindu Oh bohong aja Nah teman-teman Jadi di Prawa ini Ada mata air Ini di post 2 ya mas 2-3 ya Tuh Ini bisa langsung diminum guys Jadi kalau teman-teman Mau Bawa air minum Tuh Kalau gak bawa air minum Kalau gak bawa air minum Ya Bobotol kosong Dari bawah Disini Bisa Atau mau refill dari atas Ini bisa Gitu Kita lagi Res dulu Dekat mata air Ini baru pada dateng Langsung no Opening no Opening apaan Lu opening apaan Ini warung Gak warung aja warung Di Ngomong di Oke teman-teman Makasih sebelumnya Untuk teman-teman Terkati Kali ini Minta donasi dong di Minta donasi Udah menunggu saya Karena paki saya Dekat Ini ngomong mulu So Ya Parah Jadi Yang lain Nunggu Aku dulu Karena kaki aku cipra Ini kita baru Post 2 Satu post lagi Langsung ke basecamp Masih jauh gak? 15 menitan lah Kalau bisa menjalan Ke post 1 Oke Begitu aja Sampai jumpa Gimana Mang Tirek Nunggu ini lama gak? Kenapa tuh? Sukuna kenapa? 5 ribu lagi Saya ngerak 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 Ini kan berapa Serang berapa? 5 ribu Pas 5 ribu 5 ribu 5 ribu lagi Garengan berapa bosku? Baru naik bang Turun Udah turun Udah turun Sang Dari gimana bro? Sekarang kita ada di Post 1 Nah kita udah sampai post 1 Kita mau naik odek Karena Menghemat waktu Yes Logis Tapi gak hemat duit Ya 15 ribu Ya 15 ribu Bisa makan nasi telur Anjing Mau gak boleh ngomong gitu Oh iya Ini kan di Youtube Kita mau kasih son bebek Ya gitu teman teman Jadi kita akan turun ke BC Kemudian istirahat bentar Terus nunggu jemputan ke Mendolo lagi Aku 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 Ya bro naik motor lah Aku naik motor Karena nyusul Ya terlihat mas Aku mau naik motor Karena nyusul Si ipin gak mau nungguin Sore-sore disuruh naik sendirian Tengah malem Boong dosa Boong dosa Jam berapa sih gue nih? Jam 9 naik Ini nyusul ya Jam 11 baru sampai Mana lewat aja lu lama Modal nekat Yang penting yakin Masa takut Masa takut Yang penting masih ada air Mereka tabe Praw itu baik Boong copra untuk pemula Jangan-jangan didengar Yang pemula itu apa bro Menurut lo Kalau menurut gue Yang pemula itu Gunung Gede Via Cibodas Itu Bisa dua puncak Soalnya kan dia pertigaan Di Gunung Gede itu Antara Gunung Gede Sama Gunung Pangrangonya Dan itu Jalurnya lebih landai Daripada Via Putri Dan banyak tempat wisata Disana Teman-teman Jadi kalau menurut versi lo Lebih baik Pemula itu naik ke Gunung Gede Via Cibodas Walaupun tracknya lebih panjang 14 km Kalau gak salah Nyampe ke Kandang Badak Itu tempat camnya Itu guys Nah ini karena baterai GoPro kita Udah 10% Jadi mungkin Kalau misalnya di BC Masih bisa Nge-vlog Ya pasti Kita nge-vlog lagi Di BC Kalau udah Dikabarin Kalau udah sampe Kayak ayang Tunggu Tunggu selamat menikmati Terima kasih 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 Okay Sudah Terima kasih Kita akan Terima kasih 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 Terima kasih